Intro Mohon dijelaskan ulang berkaitan dengan kalung-kalung modern yang menurut ilmu kedokteran punya kasihat untuk berbagai penyakit Mohon penjelasannya kalung seperti itu dalam pandangan Islam bagaimana? Al-aslu'an asya'a al-ibaha segala sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil pengharamannya kalau kalung tadi bukan diyakini bisa memberi manfaat atau maturot artinya tidak diyakini sebagai jimat maka itu sah-sah saja boleh kalau itu diyakini punya kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat dan maturot menolak maturot maka menjadi musyrik yang menjadi persoalan apakah betul kalung-kalung itu betul-betul bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit tadi itu yang menjadi pertanyaan kalau memang betul-betul bisa rumah sakit tutup semua dokter tidak ada tidak ada yang kuliah kedokteran kalau memang kalung itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya logika sederhananya begitu cukup dengan menggunakan kalung itu semua penyakit sehat sembuh termasuk penyakit sakit gigi coba nanti jangan sakit gigi kalungan itu sembuh tidak itu yang menjadi pertanyaan apa iya dengan cukup memakai kalung seperti itu lantas penyakit-penyakit yang ada pada kita bisa sembuh saya tidak tahu itu apakah bisa namun logika sederhana kalau memang bisa pasti para dokter itu akan memberi pasiennya obat bukan dengan pil cukup dengan itu nih kalung ini nih pakai ini penyakit terodok berat kalungnya rodok mahal penyakitnya ringan kalungnya yang rodok murah saya rasa begitu nanti pengobatannya ya kalau memang tidak ada unsur kesirikan jenengan mau pakai ya silahkan saja namun pertanyaan yang penting kita tanyakan apa betul kalung itu obat dari banyak macam penyakit tadi itu yang menjadi pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati